In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hingga hari kiamat Hormuslimin Jamaah yang dirahmatilah Allah SWT Pada pembahasan yang lalu Kita sudah membahas Tentang Tauhid Ar-Rububiyah Dan Tauhidul Asmai Wasifat Insyaallah pada Pembahasan kali ini Kita akan melanjutkan kepada Pembahasan yang ketiga Yaitu tentang Tauhidul Uluhiyah Disebutkan Di dalam kitabnya Al-Mufid Fi Muhimmatil Tauhid Disebutkan oleh Pengarang Syih Abdul Qadir Atau Sufi Ibli mengatakan Tauhidul Rububiyah Wa Tauhidul Asmai Wasifat Min Jin Sin Wahid Tauhid Rububiyah Dan Tauhid Asma Wasifat Itu dari satu jenis Dari satu bagian Ia adalah dua bagian Yang maksudnya adalah Keyakinan Iman Iman Itiqad Laisa amaliyah Dia bukan Amal anggota badan Tapi dia adalah Keyakinan Kita meyakini Bahwasannya Allah Yang menciptakan Yang memiliki Yang mengatur Segala sesuatu Dan kita meyakini Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki nama-nama Dan sifat-sifat yang sempurna Maka Tauhidul Rububiyah Dan Tauhidul Asmai Wasifat Masuk ke dalam Kategori yang pertama Ada pun Tauhidul Uluhiyah Dia adalah Al-amal Perbuatan hamba Artinya Hamba Yang Mengkhususkan Ibadahnya Hanya kepada Allah Dengan sebab demikian Para ulama Memutlakan Tauhidul Uluhiyah Dan Tauhidul Asmai Wasifat dengan satu nama Apa namanya Tauhidul Ma'rifati Wal-Ithbar Atau dengan nama Tauhidul Ilmi At-Tauhidul Ilmi Al-Khabari Karena terkait tentang Ilmu Terkait tentang Keimanan kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwasannya Allah Yang menciptakan Yang mengatur Yang memiliki Yang memiliki Sifat-sifat Dan nama-nama Yang sempurna Liannal matluba Minal mu'min Tijahahuma Ma'rifatun Wa'isbat Karena Yang dituntut Oleh orang Yang beriman Terkait Tentang Tauhidul Rububiyah Dan Tauhidul Asma Wasifat adalah Al-Ma'rifah Pengetahuan Dan Isbat Penetapan Kita Mengimani Kita Mengilmui Bahwasannya Allah Yang menciptakan Segala sesuatu Allah Yang memiliki Segala sesuatu Dan Kita Menetapkan Bahwasannya Allah Memiliki Nama-nama Dan sifat-sifat Yang sempurna Yang Allah Tetapkan Untuk dirinya Di dalam Al-Quran Dan ditetapkan Rasulullah Di dalam Sunnah Maka Tauhidul Rububiyah Dan Tauhidul Asma Wasifat Ia merupakan Ma'rifatu Af'alillah Wa'asma'ihi Wasifatihi Wa'itbatuha Lahu Azza wa Jalla Iaitu Kita Mengetahui Akan Perbuatan Perbuatan Allah 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 yang Menciptakan Allah yang Mengatur Kita Mengetahui Nama-nama Allah Sifat-sifat Allah Dan kita Tetapkan Untuk Allah Ini adalah Tauhidul Rububiyah Dan Tauhidul Asma Wasifat Amma Tauhidul Ilahiyah Atau Al-Ibadah Fahuwa Tauhidun Amaliyun Adapun Tauhid Uluhiyah Atau Tauhid Ilahiyah Atau Tauhidul Ibadah Dia adalah Tauhidun Amali Iaitu Terkait Tauhid yang Terkait Tentang Amal Perbuatan Hambah Yang mana Yang mana di dalam Tauhidul 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 Talat 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 Yaitu Pengesaan Kita Di dalam Kita meminta Di dalam Kita Menujukan Mengarahkan Amal Ibadah Amal Ibadah Kita Tauhidul Segala 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 Yang Diibadah Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Sesembahan Sesembahan Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semuanya Kita Lepaskan Tidak Ada yang Berhak Diibadahi Kecuali Allah Azza Azza Wa Jalla Kau muslimin Yang dirahmati Allah Pembicaraan Kita Tentang Bagian Dari Tauhid Ini Adalah Pembicaraan Yang Panjang Kenapa Dia Menjadi Pembicaraan Yang Panjang Karena Ia Merupakan Ma'raqah Karena Ia Merupakan Peperangan Permusuhan Perseteruan Antara Para Rasul Yang Diutus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kaum 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 Min Ajli Hadat Tauhid Yang Yang Mana Peperangan Peperangan Tersebut Karena Tauhid Ini Semenjak Nuh Alayhi Salatu Wassalam Sampai Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Terjadi Peperangan Antara Nabi Dan Rasul Antara Nabi Antara Rasul Dan Umatnya Karena Tauhid Ini Ini Adalah Tujuan Diutusnya Para Para Rasul Penulis Mengatakan Saya akan Cukupkan Disini Untuk Menyebutkan Mukaddimah Ta'rifiyah Mukaddimah Yang terkait Tentang Definisi Tauhid Ini Ada pun Pembicaraan Secara Terperinci Dalam Pembahasan Yang Yang Lain Insyaallah Yang Pertama Para Jemaah Hinderah Mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Arti Dari Ilah Secara Bahasa Artinya Apa Alaha Artinya Adalah Ibadah Ibadah Beribadah Artinya Beribadah Menghambakan Diri Beribadah Watawhidul Uluhiyah Ay Tauhidul Ibadah Maka Tauhid Al-Uluhiyah Juga Namanya Adalah Tauhidul Ibadah Karena Ilah Artinya Adalah Ma'luh Yang Mana Ma'luh Artinya Adalah Ma'bud Yang Diibadahi Maka Ketika Kita Mengatakan Wa'allah Ibadah Artinya Adalah Ibadah 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 Dia Dijadikan Sebagai Sesembahan Ay Ma'budah Wa Kullu Mat Tuhidha Ma'budah Fahuwa Ilahun Inda Muttahidihi Maka Semua Apa Yang Dijadikan Sesembahan Maka Dia Adalah Tuhan Menurut Orang Yang Menyembah Tetapi Itu Tuhan Yang Tidak Berhak Ibadah Kalau Selain Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Ini Arti Al-ilah Secara Bahasa Adapun Yang kedua Adalah Tarifu Tauhidul Uluhiyah Definisi Tauhidul Uluhiyah Arrafal Ulama'u Tauhidul Uluhiyah Bi'annahu Ipradullahi Ta'ala Bijami'i Anwa'il Ibadati Al-Zahirati Wal-Batina Para Ulama' Mendefinisikan Mengartikan Arti Tauhidul Uluhiyah Bahwasannya Ia adalah Mengesahkan Allah Ipradullah Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bijami'i Anwa'il Ibadati Zahirati Wal-Batina Dengan Semua Jenis Ibadah Baik Ibadah Yang Nampak Maupun Ibadah Yang Tersembunyi Ibadah Yang Nampak Salat Puasa Zakat Haji Dan Semua'il Semuanya Semuanya Harus Diarahkan Hanya Kepada Kepada Allah Baik itu Ibadah Yang terkait Tentang Ucapan Seperti Berzikir Membaca Al-Quran Menyampaikan Ilmu Ataupun Amal Perbuatan Kemudian Wa'nabiyul Ibadati Ankulli Masi Wallahi Ta'ala Kainan Bangkan Dan Kita Meniadakan Ibadah Kepada Semua Sesuatu Selain Allah Kainan Bangkan Siapapun Dia Apapun Itu Baik itu Malaikat Baik itu Nabi Atau Matahari Atau Pepohonan Atau Jin Atau Yang lainnya Tidak Boleh Kita Arahkan Ibadah Kita Kepadanya Ibadah Itu Hanya Kita Arahkan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini arti Tauhid Al-Uluhiyyah Kemudian Apa Kedudukan Dari Tauhid Al-Uluhiyyah Dibandingkan Dengan Tauhid Tauhid Yang lain Tauhid Tauhid ini adalah Yang pertama didakwahkan oleh para rasul Al-Uluhiyyah Misalnya para rasul adalah Supaya manusia ini beribadah hanya kepada Allah Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami Telah mengutus di dalam setiap umat seorang rasul Apa tujuan mereka diutus? Supaya umat-umat ini beribadah hanya kepada Allah Wajetan imut ta'ud dan meninggalkan ta'ud Meninggalkan sesembahan-sesembahan Selain Allah subhanahu Kemudian Dengan sebab ta'ud inilah Allah menurunkan kitab-kitabnya Allah menurunkan taurat, injil, zabur, dan al-quran Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia Beribadah hanya kepada Allah Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidaklah kami Mengutus sebelummu Wahai Muhammad Min rasul, seorang rasul pun Illa nuhi ilaih Kecuali kami wahyukan kepada mereka Annahu la ilaha illallah Bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi Kecuali Allah Maka beribadahlah kepada Kepadaku Tauhidkanlah Aku kata Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah mengutus para rasul Allah menurunkan kitab Karena sebab Tauhidul uluhiyah Untuk supaya manusia kembali Beribadah hanya kepada Allah Wahadat tauhid Tauhid inilah Yang membedakan antara orang-orang yang bertauhid Dengan orang-orang yang musyriki Yang membedakan antara orang-orang yang beriman Dengan orang-orang kafir Kenapa? Karena ini akan menjadi Pembeda kelak dalam kehidupan akhirat Siapa yang dimasukkan ke dalam surga Dan siapa yang dimasukkan ke dalam neraka Maka dengan sebab Tauhid inilah Orang akan mendapatkan Pahala Atau akan mendapatkan Hukuman dalam kehidupan Apakah dia akan masuk ke dalam surga Atau akan masuk ke dalam neraka Tergantung tauhidnya yang ini Supaya kita Benar-benar pada jamaah yang dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala Betul-betul memahami tauhid itu Memahami Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Bagaimana kita mengarahkan ibadah kita Hanya kepada Allah Bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kita Hanya kepada Allah Ini tidak hanya sekedar maklumat Tapi penerapan Realita yang perlu kita perhatikan Kalau kita ditanya Berapa macam tauhid Mungkin kita akan hafal tahu Tapi penerapannya Sudah tidak Dengan penerapan yang benar Yang sesuai dengan Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ini terkait tentang Keimanan kita kepada Allah Azzawajal Yaqulu syikhul islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Syikhul islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Mengatakan Fattauhidu Ziddu syirgi Bahwasannya tauhid Adalah lawan dari kesyirikan Faita qamal abdu Bittauhid Alladhi huwa haqqullah Apabila Seorang hamba Sudah melaksanakan Tauhid yang merupakan Hak Allah Faabadahu Maka dia hanya Beribadah kepada Allah La yushriku bihi syai'ah Dan tidak Menyukutukan Allah Dengan sesuatu apapun Fahuwa Aikana muwahhidan Maka dialah orang Yang benar-benar Bertauhid itu Karena kalau Kita cacat Tauhid kita Maka akan Rawan Kita terjatuh Kepada kesyirikan Ini adalah Inti Da'wahnya Para rasul Mihwarnya Mihwar Da'wah Zubdah Inti Da'wahnya Para rasul Itu sama Untuk supaya Kita beribadah Hanya kepada Allah Karena inilah Yang terkait Dengan amal kita Ipradullahi Bi'ab'adil Ibad Kita Mengesahkan Allah Dengan Perbuatan kita Dengan Ibadah kita Ini perlu kita Terus Belajar Supaya Benar Cara kita Mengesahkan Allah Azza Azza Wajar Wahadzat Tauhid Hualadzi Umira Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ayyukatil Al-Kuffara Alayhi Inilah Tauhid Ia Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Diperintah Alayhi Untuk Memerangi Orang-orang Kabir Untuk Memerangi Orang-orang Kabir Orang-orang Kabir Yaqulu Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Umirtu An Uqatilan Nasa Hatta Yashadu Alla Ilaha Illallah Aku Diperintahkan Untuk Memerangi Manusia Sampai Mereka Benar-benar Bersaksi Bahwasannya Tidak ada Yang berhak Diibadahi Kecuali Allah Dan Ia Beriman Kepadaku Dan Kepada Apa Yang Aku Bawa Kita Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Fai Dapa'alu Dhalik Jika Manusia Melakukan Hal ini Ia Beriman Ia Hanya Beribadah Kepada Allah Ia Tidak Beribadah Kepada Selain Allah Mengikuti Dan Mengimani Apa-apa Yang Dibawa Rasul Sallallahu Assalam Maka Asamu Minni Dima'ahum Maka Terjagalah Dari Saya Darah-darah Mereka Wa Amwalahum Dan Harta-harta Mereka Illa Bihaq Kihah Kecuali Dengan Haknya Wahisabuhum Alallah Dan Hisapnya Nanti Diserahkan Kepada Allah Subhanahu Kalau orang itu sudah beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Tidak boleh diganggung Hartanya Darahnya Kehormatannya Dan Inilah Makna Dari Tauhid Al-Uluhiyyah Wala Ilaha Illallah Hua Makna Tauhid Al-Uluhiyyah Yang Kamasayati Sebagaimana Kita akan Jelaskan Kemudian Yang keempat Kau muslimin Yang berhormati Allah Dalil-dalil syar'i Dalil-dalil Yang bersumber Dari Al-Quran Maupun Dari sunnah Nabi S.A.W Akan Tauhid Al-Uluhiyyah Tauhid Allah Wa Ikhlas Suddini Lahu Fi Ibadat Dihi Pengesahan Kepada Allah Dan Mengikhlaskan Hagamah Hanya Kepada Allah Di dalam Ibadah Kepada Allah Meminta Tolong Kepada Allah Di dalam Al-Quran Sangatlah Banyak Sebagaimana Dikatakan Al-Quran Islam Ibn Taimiyah Rahimah Allah Maka Diantara Dalil-dalil Yang banyak Ini Dalil-dalil Yang menunjukkan Akan Tauhid Yang pertama Adalah Wa'budullah Wa'la Tushriku Bihi Syai'ah Beribadahlah Hanya Kepada Allah Dan Jangan Menyukutukannya Dengan Sesuatu Apapun Beribadah Hanya Kepada Allah Sembahlah Hanya Allah Dengan Menyukutukan Allah Dengan Sesuatu Apapun Kemudian Dalam ayat Yang lain Waqadha Rabbuka Alla Ta'budu Illa Iya Dan Rabbmu Telah Memutuskan Telah Memerintahkan Alla Ta'budu Illa Iya Janganlah Kalian Beribadah Kecuali Hanya Kepadanya Kecuali Hanya Kepada Kepada Allah Dalam Ayat Yang lain Wa Ma Umiru Illa Li Ya'budu Allaha Mukhlisina Lahuddinah Hunapa Dan Tidaklah Mereka Diperintahkan Kecuali Supaya Mereka Beribadah Kepada Allah Mukhlisin Dengan Ikhlas Tidak Tidak Ada Kesirikan Dalam Ayat Yang Lain Kul Inna Salati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alami Katakanlah Sungguhnya Salatku Semblehanku Hidupku Matiku Lillah Hanya Hanya Kuserahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbul Adamin La Syarikalah Tidak Ada Sekutu Baginya Wa Bidhali Kaumirtu Karena Dengan Seperti itu Aku Diperintahkan Wa Anna Awal Muslimin Dan Saya Adalah Orang Yang Pertama Berislam Diperintah Untuk kita Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Al-Quran Sangatlah Banyak Ada pun Waladillatu Minas Sunnati Kathiratun Jidda Begitu Juga Dalil Dari Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tentang Perkara Ini Sangatlah Banyak Bahkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam 13 Tahun Di Makkah Ini Yang Dibahas Mengajar Manusia Untuk Beribadah Hanya Kepada Allah Aqtapi Bi Qawlihi Sallallahu Alayhi Wasallam Li Mu'ad Kata Pengarang Di sini Beliau Mengatakan Aku Cukupkan Menyebutkan Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Kepada Mu'ad Bin Jabal Radiyallahu Ya Mu'ad Atadri Mahak Wahai Mu'ad Taukah Kamu Apa Hak Allah Atas Hamba Dan Apa Hak Hamba Atas Allah Ya Allah Memiliki Hak Dari Dari Dan Kita Juga Memiliki Hak Dari Allah Subhan Wata Maka Mu'ad Bin Jabal Radiyallahu An Mengatakan Allah Rasul Allah Allah Dan Rasul Yang tahu Saya Tidak Tahu Ya Rasul Allah Apa Jawab Nabi Sallallahu Assalam Hak Allah Adapun Hak Allah Dari Allah Maka Keimanan Kita Akan Tauhidul Rububiyyah Tauhidul Asma Wasifah Mengharuskan Kita Untuk Beribadah Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Mengimani Allah Yang Menghidupkan Kita Allah Yang Memberikan Rizki Kepada Kita Allah Yang Memberikan Ni'mat Kepada Kita Maka Dengan Sebab Ini Kita Harus Beribadah Hanya Kepada Allah Karena Hanya Allah Yang Memiliki Hak Untuk Perkara Wa Hakkul Ibadiyal Allah Adapun Hak Hamba Dari Allah Al Alla Yu'adzi Baman La Yushriku Bihi Syai'a Hak Kita Adalah Supaya Tidak Diazab Orang Yang Tidak Menyukutukan Allah Dengan Sesuatu Apapun Ketika Kita Sudah Beribadah Kepada Allah Hanya Kepada Allah Kita Mentauhidkan Allah Dengan Tauhidul Khalis Tidak Ada Kesirikan Di Dalamnya Sedikitpun Maka Kita Punya Hak Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya Kita Tidak Diazab Dan Dimasukkan Kita Kedalam Surga Surga Hanya 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 Jalan Dasar Asas Untuk Kita Dimasukkan Kedalam Surga Allah Jalan Tauhid Ini Jalan Pengesahan Kita Hanya Kepada Allah Ibadah Kita Hanya Kepada Allah Kita Serahkan Kalau Kita Syirik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tidak Ada Harapan Untuk Kita Diselamatkan Oleh Allah Bahkan Diharamkan Kita Untuk Masuki Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Orang Yang Menyukutukan Allah Azza Azza Wajalla Sehingga Hukmu Man Lam Yati Bi Hadan Nau Min Atta Tauhid Wa Akhada Bin Nau Ayn Ba Yain Apa Hukum Orang Yang Tidak Mengambil Tauhid Ini Artinya Dia Tidak Melaksanakan Tauhid Al-Uluhiyah Walaupun Dia Mengamalkan Tauhid Ul-Rububiyah Dan Asma Wasifah Dia Beriman Bahwa Allah Yang Menciptakan Segala Suat Yang Mengatur Segala Suat Ia Beriman Akan Nama-nama Dan Sifat Sifat Allah Ia Beriman Allah Di Atas Ia Beriman Allah Memiliki Sifat Sifat Yang Sempurna Tapi Dia Tidak Melaksanakan Perkara Ia Tidak Beribadah Hanya Maka Apa Yang Terjadi La Yaduhul Fil Islam Maka Orang Ini Belum Masuk Kedalam Islam Malam Yati Bitauhid Ul-Uluhiyah Siapa Saja Yang Tidak Melaksanakan Tauhid Ul-Uluhiyah Maka Dia Tidak Masuk Kedalam Islam Walau Kana Akhidan Bin Nau'ain Akhar Akharain Walaupun Dia Mengambil Kedua Yang Lain Dari Dua Macam Tauhid Falaw Anna Rujulan Min An Nas Yumin Bi An Allah Hual Khalik Malik Al Mudabbir Lijami'il Umur Apa Apa kata Cik Muhammad Bin Salih Uthaymin Seandainya Seandainya Ada Seorang Lelaki Atau Ada Manusia Yang Beriman Bahwasannya Allah Yang Menciptakan Yang Memiliki Dan Mengatur Segala Sesuatu Dan Ia Mengimani Bahwasannya Allah Berhak Apa-apa Yang Berhak Dari Nama-nama Dan Sifat-sifat Ia Tetapkan Nama-nama Dan Sifat-sifat Allah Lakin Ya'budu Ma'allahi Ghairah Akan Tapi Ia Beribadah Bersama Allah Sesembahan Yang Lain Artinya Ia Beribadah Kepada Allah Dan Beribadah Kepada Sesembahan Selain Allah Lam Yanfa'ahu Iqrarhu Bitauhid Rububiyyati Wal Asmai Was Sifat Tidak Bermampaat Pengakuannya Akan Tauhid Rububiyyah Dan Pengakuannya Keimanannya Akan Tauhid Tersebut Tidak Bermampaan Begitu Juga Kalau Dia Arahkan Ibadah Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ia Meminta Kepada Selain Allah Dalam Perkara-perkara Yang Tidak Ada Yang Mampu Kecuali Allah Ia Berdoa Kepada Selain Allah Ia Bersujud Kepada Selain Allah Maka Tidak Bermanfaat Tauhid Rububiyah Dan Tauhid Asma Wasifat Tidak Bermanfaat Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Innahum Man Yushrik Billah Fakat Haram Allahu Alayhi Jannah Wa Ma'wah Unnar Wa Ma'lil Zalimin Amin Amin Ansar Sungguhnya Badang Siapa Yang Syirik Kepada Allah Maka Telah Diharamkan Untunya Surga Dan Tempatnya Adalah Neraka Tidak Ada Bagi Orang-orang Yang Zalim Seorang Penolong Penolong Pun Tidak Ada Yang Bisa Menolong Orang Syirik Nanti Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selain Keimanan Kita Kepada Tauhid Rububiyah Kepada Tauhid Asma Wasifat Kita Juga Menguatkan Harus Kita Menguatkan Keimanan Kita Akan Tauhid Uluhiyah Ibadah Kita Terus Kita Perbaiki Para jemah Terus Niat Kita Ikhlaskan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Ada Kesirikan Jangan Sampai Kita Arahkan Ibadah Kita Kepada Selain Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Para jemaah Yang Terahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kenapa Al-Alaqah Baina Tauhid Uluhiyyati Wat Tauhid Al-Rububiyyah Apa Hubungan Antara Tauhid Al-Uluhiyah Dengan Tauhid Al-Rububiyyah Sebutkan Yakturu Fi kalami Ulama Ahli Sunnah Pembicaraan Ini Banyak Di dalam Pembicaraan Ulama-ulama Ahli Sunnah Rahimallahu Amwatahum Wahabizahiyahum Ulama-ulama Ahli Sunnah Yang Semoga Allah Merahmati Yang Meninggal Di antara Mereka Dan Yang Masih Hidup Dijaga Oleh Allah Dijaga Al-Alaqat Al-Iltizam Wa Tadamun Baina Nau'ai At-Tauhid Hadain Disebutkan Hubungan Hubungan Kedua Tauhid Ini Artinya Al-Iltizam Itu Hubungan Yang Kedua-duanya Harus Ada Orang Yang Beriman Akan Tauhid Ruhubiyah Ia beriman Bahwasannya Allah Yang menciptakan Yang mengatur Yang memiliki Segala sesuatu Mengharuskan Dia untuk Beribadah Hanya kepada Allah Ketika Seorang Itu Beriman Bahwasannya Allah Yang Berhak Diibadahi Karena Memang Allah Subhanahu Wata'ala Yang memiliki Yang mengatur Segala sesuatu Sehingga Berhak Untuk Dibadahi Kenapa Sesembahan Sesembahan Yang lain Tidak Berhak Untuk Dibadahi Karena Dia tidak Memiliki Sifat Rububiyah Tidak Pernah Menciptakan Tidak Pernah Mengatur Tidak Memiliki Apa-apa Dia juga Lemah Ia Juga Makhluk Yang Diciptakan Oleh Allah Maka Antara Tauhidul Rububiyah Dengan Tauhidul Uluhiyah Alakatud Al-iltizamnya Tadamunnya Sangatlah Kuat Saring Mencakup Satu sama Sama Lain Tidak Bisa Terlepas Satu Dengan Yang Lain Wa Minkalami Pidhalika Kita Sebutkan Perkataan Salah satu Diantara Mereka Qawlul Al-Lamah Bin Al-Qayyim Rahimahullah Yaitu Unkapan Al-Imam Bin Al-Qayyim Rahimahullah Wal-ilah Hiyyya Tidak Al-Rusul Umamahum Ila Tauhid Rabb Biha Hiyya Al-Ibadat Wa Al-Talih Wa Min Nawazim Ha Tauhid Rububiyah Al-Ladhi Aqarra Bih Al-Mushrik Bahtaj Allah Alayhim Bih Fa Innahu Yalzam Minal Iqrar Bih Al-Iqrar Bitawhid Ilahiyah Maka Tauhid Uluhiyah Yang Para Rasul Mendakwahkan Kaumnya Kepadanya Untuk Seorang Mengisahkan Rabb Azza Wajallah Itulah Tauhid Al-Ibadah Atau Tauhid Uluhiyah Atau Tauhid Ta'lih Diantara Kerazimannya adalah Tauhid Rububiyah Al-Ladhi Aqarra Bih Al-Mushrikun Kandungannya Adalah Bawasanya Di dalam Tauhid Uluhiyah Itu ada Tauhid Rububiyah Yang Diimani Orang-orang Mushriki Maka Maka Allah Berdalil Dengan Tauhid Al-Rububiyah Untuk Tauhid Uluhiyah Karena Apa Fa'innahu Yalzam Minal Iqrar Bihi Al-Iqrar Bitauhid Ilahiyah Karena Sudah Menjadi Suatu Karusan Kalau Sudah Kita Mengimani Allah Yang Menciptakan Allah Yang Mengatur Atau Tauhid Ul-Rububiyah Mengharuskan Dia Untuk Beribadah Hanya Kepada Kepada Allah Ini dia Para jamaah Yang Derah Merti Allah Subhanahu 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 Hubungan Yang Kuat Hubungan Yang Erat Antara Tauhid Ar-Rububiyah Dengan Tauhid Al-Uluhiyah Mungkin Kita Cukupkan Sampai Disini Para jamaah Yang Derah Merti Allah Subhanahu Karena Sudah Zan InsyaAllah Kita Lanjutkan Masih Dalam Pembahasan Yang Sama Masih Terkait Tauhid Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Kita Waktu Dan Kesifatan Untuk Dapat Kita Melanjutkan Kembali Pembahasan Kita Ini Semoga Allah Memberikan Kita Pemahaman Terkait Tauhid Ini Supaya Kita Beribadah Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Cara Yang Benar Dan Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Masukkan Kita Kedalam Surganya Dan Menjauhkan Kita Dari Dari Api Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh In Tansur Allah Yansur Kum Wayuthabit Aqdaam Kum Wabarakatuh